Bismillahirrahmanirrahim Semoga Allah berkenan menerima seluruh ibadah yang kita kerjakan sampai dengan hari ini insyaAllah Teman-teman di pertemuan lalu kita sudah bahas tentang doa puasa, kapan dibacakan, dan lafad yang juga kita sampaikan Zahab al-zama'u wa b'talatil uroku wa thabatil ajru' insyaAllah Ada sebagian kawan-kawan menanyakan ustad bagaimana dengan doa yang Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizki ka'aftarktu apakah itu juga bisa dibacakan Karena ada yang menyebutkan bahwa itu daif, ya seperti apa mengamalkannya dan juga menyinergikan dengan doa yang pertama itu Baik kita coba lakukan tiga pendekatan Yang pertama kita lacak dulu status kedua hadith itu ya terdapat di mana Dan setelah kita telusuri nanti kita akan simpulkan derajat hadithnya seperti apa Lalu baru kita bicara yang ketiga bagaimana cara mengamalkan hadith-hadith yang sampai kepada kita Apakah setiap yang sahih segera harus diamalkan Apakah setiap yang daif juga tidak boleh sama sekali diamalkan Lalu bagaimana konstruksi hukumnya Yang ketiga ini menjadi yang terpenting dari pembahasan kita Baik yang pertama, dua-duanya hadith ini tentunya kita temukan di kitab-kitab hadith yang paling populer ada di Sunan Abu Daud Ya Abu Daud, nomor hadith 2357 Untuk yang pertama Zahabab zoma'u wa abdalatil uroku wa sabatil ajru InsyaAllah Kemudian yang kedua, beda satu nomor saja 2358 Ya, 2358 Ya, Allahumma lakas suntu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu Beda, dua hadith ini beda satu nomor saja Yang pertama 2357 Yang kedua 2358 Hanya mungkin dari status hadithnya ini yang berbeda Yang pertama disepakati hadithnya statusnya sahih Ya, tidak ada persoalan dari segi sanad Sanad itu artinya Susunan periwayat sampai ke nabi Ya, misalnya Imam Abu Daud itu kan Enggak ketemu nabi gitu Bagaimana bisa merayakan hadith sampai ke nabi Maka dari sifulan, 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 sifulan diteliti sampai ke nabi Nah, sedangkan yang kedua Yang nomor hadith 2358 Yang redaksi, Allahumma lakas suntu Nah, itu setelah diteliti hadithnya sampainya Ketabi'in Ya, ada tabi'in bernama Mu'ad bin Zuhrah Sampai di situ Nah, hadith yang sampai ketabi'in Itu disebut hadithnya Mursal namanya Ya, kurang lebih lah Secara umumnya sederhananya demikian Kalau mau detil nanti kita belajar Ilmu mustalah hadith secara lebih mendalam Ada juga nanti yang sampai di rewayat lain Kepada sahabat Anas bin Malik Karena yang redaksi kedua ini Diriwayatkan yang banyak Yang Allahumma lakas suntu Ada di sunan al-bayhaki juga Ada beberapa yang lain Nah, itu ada yang sampai ke sahabat Anas bin Malik Cuma ada beberapa yang meriwayatkan itu disinyalir memiliki persoalan Sehingga dipandang di beberapa tempat hadithnya Da'if Ya, da'if ini lemah karena persoalannya Bukan karena redaksinya Karena periwayatnya ada yang disoal Soal pertama Sampainya pada tahap tabi'in Tidak sampai sahabat dan sampai ke nabi Disebut dengan mursal Yang kedua Ada yang sampai ke sahabat Bahkan dinisbatkan ke nabi Cuma ada beberapa yang disebut Bermasalah dari segi periwayatnya Sehingga status hadithnya Ada yang menyebut da'if Dari segi persoalan tadi Kemudian menyebut mursal Karena ketidak sampainya kepada nabi Walaupun yang tabi'in ini Dianggap sebagai orang yang baik Nah, sekarang Kalau sudah tahu statusnya Bagaimana cara kemudian memberikan penilaian pada pengamalannya Ya, kalau yang pertama Tidak usah dibahas lah ya Kalau yang sohi Kita bisa amalkan Tidak ada masalah Nah, sekarang kalau ada satu hadith Dinilai da'if Puncaknya da'if misalnya Nah, itu seperti apa menyikapinya Nah, ini saya kembalikan ke teori ilmu hadith ya Jadi, bukan pendapat Misalnya, Ustaz Ali Hidayat Atau Ustaz Fulan Tidak Ini kaedah ilmu hadith Yang disepakati Oleh para ulama Jadi, ulama sepakat tentang ini Jadi, kita yang bukan ulama Apalagi bukan pakar hadith Jangan sampai keluar dari pakam ini Baik Saya persingkat Kesepakatan yang pertama bahwa Jika ada hadith Sekalipun kemudian dinilai da'if secara sanadnya Bukan matannya Bukan isi hadithnya Tapi matannya Isi hadithnya Tidak bertentangan Dengan Satu Nilai-nilai yang terletak dalam Al-Quran Yang kedua Keterangan di hadith-hadith sahih Dan tidak bertentangan dengan hukum-hukum umum yang lainnya Ya, terutama masalah-masalah pokok Dalam akidah, halal haram, dan sebagainya Maka Isi hadith itu Dimasukkan dalam istilahnya Fadha'ilul a'mal Amalan-amalan utama Yang boleh diamalkan Kemudian amalannya Jadi, silahkan diutamakan Diamalkan keutamaannya Boleh Kalau doa dibacakan Silahkan boleh Tidak ada masalah Itu sepakatan ulamah hadith Jadi, sekalipun hadithnya Dilih da'if Tapi, kalau hadithnya Isinya Tidak bertentangan dengan Dilih-dilih tadi Akidah, halal haram Dan dianggap sebagai Fadha'ilul a'mal Keutamaan-keutamaan amal aja Yang jangankan Pakai bahasa Arab Pakai bahasa Indonesia pun Itu tidak ada masalah Contoh misalnya Kalau saya bacakan Ya Allah Saya telah berpuasa Saya niatkan Karanamu, Ya Allah Dan saya beriman Saya yakin Bahwa apa yang saya tunaikan Sesuai dengan Apa yang telah kau perintahkan Saya berusaha Mengerjakan sesuai dengan Ritamu Dan saya berusaha Ya Allah Berbuka dengan riski Yang telah kau tetapkan Mohon ampuni dosa saya Apakah salah berdoa demikian Kan tidak Itu namanya Perbuatan-perbuatan Yang menunjukkan Pada keutamaan amalan Yang salah itu Kalau dikatakan Misalnya ini hadith Nabi Itu yang keliru Jadi, kalau ada seseorang Berdoa dengan doa tadi Tidak ada masalah Kalau mau aman Kata para ulama Jangan disantarkan Kepada hadith Nabi Cukup kita bacakan doanya Ya, jadi Jangan lantas disimpulkan Kalau do'if Tidak boleh diamalkan Tidak juga Toh, Anda kalau baca Dalam bahasa Indonesia Lebih parah lagi Dalam arti Mohon maaf Jalurnya tidak ada Ini ada seorang tabiin Baca doa Doanya bagus Nabi tidak pernah mengajarkan Pertanyaannya Salah tidak itu? Ya Kalau Nabi tidak mengajarkan Kemudian Doa itu ada Apakah keliru? Nah, kita lihat dulu Kalau doa ini bertentangan Dengan pengajaran Nabi Tentu kita hindarkan Tapi kalau doanya Tidak bertentangan Bahkan Sernilai Atau Selaras dengan anjuran Nabi Justru itu keutamaan Sambil contoh begini Hadith yang Saya akan sampaikan Di pertemuan lalu Itu baru doa pembuka Belum ada permintaan disitu Itu baru pernyataan Saya telah selesai Berpuasa Ya Allah Yuk kita terjemahkan ya Telah hilang Rasa dahaga ini Ya wabtallatilongroq Basah tenggorokan saya Nah, ini kan belum minta apa-apa Kita baru katakan Puasa saya sudah selesai Basah tenggorokan Hilang dahaga Kemudian Watsabatilajru insyaallah Dan pahala insyaallah Akan engkau tetapkan Nah, kita belum minta apa-apa Kita baru nyampaikan Keterangan Ya, keterangannya Berdasarkan hadith-hadith lain Allah sampaikan Bagi orang puasa Ada dua kebahagiaan Kebahagiaan pertama Saat berbuka Kebahagiaan keduanya Saat nanti di akhirat Dia mendapatkan Pahala-pahala dari puasanya Ini baru pernyataan Bagaimana cara memintanya Kepada Allah Maka di hadith lain Disampaikan Di At-Tirmidhi Buka At-Tirmidhi Nomor hadith 2526 Ya, 2526 Dari sahabat Abu Hurairah Di Allah ta'ala adhu Kata Nabi Ada tiga golongan Yang doanya sulit ditolak Sulit ditolak Artinya Allah akan cepat mengabulkan Siapa mereka Satu al-Imamul adil Pemimpin yang adil Kedua Orang puasa Sampai buka Yang ketiga Da'watul mazzum Doa orang terzolimi Kita fokus pada yang kedua Doa orang puasa Sampai buka Jadi ini isyarat Di hadith Nabi Ayo perbanyak doa Minta, 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 minta Oleh karena itu Para ulama-ulama terdahulu Senantiasa membuka puasanya Dengan yang tadi Dha'ab-dhamma Lalu mengisi doanya Dengan ungkapan-ungkapan mereka Bahkan Ibn Umar Pernah punya doa sendiri Ibn Umar itu sahabat Nabi Anaknya Umar bin Khattab Punya doa sendiri Ya Allahumma la kasumtu Fagfir liya Allah Misal Saya telah berpuasa Tolong ampuni dosa saya Saya punya catatan nih Doa-doa ulama Yang dari empat madhab Yang ketika mereka kemudian Berdoa Saat berpuasa itu Mereka bacakan doa pembukanya Kemudian mereka mintakan kepada Allah Doa pembuka dibacakan Doa mintanya yang akan dimohonkan Itu dimintakan kepada Allah SWT Contoh Ini dari madhab Hanafi Beliau Mengatakan Dan termasuk sunnah Artinya sesuatu yang dianjurkan Sunnah disini Mengacu pada keterangan Nabi tadi Isyaratnya Ayo baca doa Minta 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 saat puasa Ini waktu mustajab Apa yang dibacakan Kata beliau Allahumma la kasumtu Wabika amantu Wa ala Wa alaikata wakaltu Wa ala rizki ka aftartu Tuh Coba bayangkan Ya beliau mengajarkan Perbanyak doa Perbanyak doa Kata beliau diantara doanya Ini bacakan Ya Allah Ya Allah malakasumtu Saya telah berpuasa Karena muabika amantu Dan saya beriman kepada mu'alikata wakaltu Saya tawakal padamu ya Rabb Wa ala rizki ka aftartu Sekarang saya mau buka Mohon ya Allah Anugerahkan rizki terbaik Dari bukaan-bukaan ini Ini madhab Hanafi Artinya ketika anda buka Dengan halis sahih tadi Dhabab doma Bagus Setelah itu Tambah dengan doa Minta Apa yang mau kita mintakan Kemudian Di madhab maliki Ya ini Kita temukan misalnya Ada risalahnya Ibnu Abi Zaid Al-Kirwani Ya Karena Syekh Ahmad Bin Hunim Ya Dan Dianjurkan Saat kita berbuka itu Kita mengucapkan Kata beliau Ketika anda kemudian Berbuka itu Dianjurkan Membaca doa Perbanyak doa Ya Disini Allahumma lakasumtu Wa ala rizki aftartu Zahab al-dhamma Wabtala tinur Kothabat al-ajru Insya Allah Digabungkan doanya Di doa pembuka Dibacakan Permohonan kita Dibintakan kepada Allah Demikian di madhab syafi'i juga Misalnya Imam An-Nawawi Imam An-Nawawi Masya Allah Antum yang belajar Riyadu Sarihin Ya Awas Antum yang belajar Arba'in Ya Nah itu yang pengarangnya Imam An-Nawawi Sekarang Apa yang dikatakan Imam An-Nawawi Jangan sampai Arba'in Antum pelajarin Ya Kemudian Riyadu Sarihin Antum kaji Sementara Keterangan beliau Yang lain Antum tepi Ikan misalnya Ya beliau Ahli hadith Ahli ibadah Antum siapa Nah mari kita lihat Walmustahab an-yakul Indah iftarihi Dan Dianjurkan Akan lebih baik Ketika seseorang itu Berbuka Dia berkata Allahumma lakasumtu Wa ada rizki keaftartu Lima rawa Kata beliau Yang pakar hadith ini Ya Dianjurkan Membaca Allahumma lakasumtu Ya Kemudian Wa ada rizki Ya Allah Untuk saya berkuasa Sekarang ada rizki Dengan rizki itu Saya akan berbuka Karena Dilihatkan dari sahabat Abu Hurairah Diduga Nabi pernah mengatakan Doa itu Itu ada di Kitab Al-Majmuh Juz ke-6 Halaman 363 Nah jadi Ini yang bicara Ini Termasuk Madhab Hanbali Satu lagi Madhab Hanbali ini Dikemukakan oleh Ibn Kudamah Al-Makbisi Apa keterangan beliau Dan dianjurkan Menyegarkan buka Dan mengakhirkan sahur Kemudian berbuka Dengan satu kurma Kalau tidak menemukan Satu kurma Maka coba Dengan Peminum air Bening Bening Dan saat akan berbuka Dia berdoa Minta Apa doanya Allahumma Nafi Dengan keutamaan Pemintaan Anda Itulah sebabnya Nabi tidak mencontohkan langsung Apa yang harus Anda minta Tapi mencontohkan doa Pembukanya Supaya Anda nyaman Dalam meminta Kurang lebih demikian Semoga bisa dipahami Subhanakallahumma Bihamdika InsyaAllah Da'idaha ila Anta Astagfirullah Wa Tuhu ilaih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa